Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Karena yang dimilai adalah produk itu. Jadi nanti Pemda akan memberikan perlakuan itu tersendiri, tetapi memang harus laporan itu absolut ini, sehingga kita tahu dari 32 orang ini yang potensi untuk mendapatkan perhatian dalam bentuk bantuan biba keuangan untuk modal usaha dari Pemda, itu juga bisa kita lakukan. Jadi sudah tahun ketiga, alhamdulillah, kalau saya tidak salah tahun pertama itu 60, kemudian 59, 60 lagi, tahun depan mungkin bisa terbukannya, masing-masing kita beri bantuan 10 juta, bantuan modal 10 juta rupiah, tidak dikenali pajak, itu sudah free, total dikemasuk, test transfer juga. Bahkan ke depan, kami coba bersinergi, mengajak teman-teman dari perusahaan BUMN, BUMD yang ada di Bukutara ini juga untuk melakukan pembinaan. Kalau perlu kelompok disabilitasnya, kita tawarkan. Jadi tidak usah khawatir, nanti ini ada mojiga yang kasih, tidak modal, dan lain sebagainya. Kalau usahanya bertembang, kalau usah waktirnya dibayari, itu mereka siap untuk memberikan bantuan modal 25 juta, tanpa agunan. Nah cukup surat pengantar dari kepala desa atau lurah. Kalau ada kepala desa atau lurahnya tidak mau tanda tanam, kasih tahu saya ya, kasih tahu saya. Camat yang ambil lagi, saya boleh tanda tanam gitu. Kalau ada juga camat yang tidak mau tanda tanam, kasih tahu bukan. Jadi saya berharap dari 32 yang ikut ini, ke depan, tahun ke depan, ada yang bisa diintervensi oleh BUMN. Amin. Perkaraannya sudah sulpa ya. Terus dulu. Nah karena saya yang bisa bayangkan, nanti ayat yang sudah ada di benak saya ini, ini imajinasi saya, ini mimpi saya. Tapi mimpi di saat terbangun. Saya kalau bicara pemerintah itu tidak mimpi, di saat tidur. Tapi mimpi saya di saat bangun itu adalah, saya bayangkan, ada saudara-saudara kita yang dari tempat ini, dari penjandaan disabilitas fisik ini, yang kemudian memperkerjakan orang-orang yang tidak dapat. Saya bayangkan, jangan salah ya, ayo kita bisa pasti. Yang penting adalah niat kita. Jadi ikut kegiatan ini, bukan untuk mendapatkan kasihan, belas kasih dari orang lain. Tetapi justru untuk menunjukkan, bahwa kita juga bisa. Yang tidak kalah dari orang-orang yang sehat secara fisik, sempurna secara fisik. Tidak usah khawatir, banyak sekali ini orang yang punya keterbatasan fisik, tetapi juga bisa menunjukkan bahwa dia punya kemampuan yang melebihi orang-orang yang tidak mempunyai keterbatasan fisik. Jadi sekali lagi saya terima kasih, Pak Saibul, sampaikan secara menghormati harga pimpinan, putar setiap berkolaborasi di masa yang akan datang, untuk melakukan kegiatan yang mungkin jauh lebih banyak pesertanya. Karena saya yakin 32 orang ini, insya Allah akan menginspirasi saudara-saudara kita yang lainnya, yang mungkin belum punya keberanian yang lebih seperti saudara-saudara kita ini. Jangan kalah, jangan kalah, 4 hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, pasti bisa. Atas kerjasama yang luar biasa, yang menunggu kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan di masa-masanya. Dan atas perkenan kita semua, saya mengucapkan insya Allah dan rahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dengan disini. Sukses dan selamat, semua tetap ada selamat. Padahal Allah wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.